Nah sekarang Ucu lagi on the way menuju ke rumah salah satu binal tamu aja di vlog ini Dan sekarang udah menyampe, sekarang Ucu lagi ada di, masih di dalam bis Tapi kita udah disampe, jadi ikuti terus jalan ke vlog, oke? Oke sekarang aku lagi jalan menuju ke rumahnya seseorang ini, asik Dan udah mau nyampe banget tinggal di depan sana, dan ini di daerah Sydney juga, deket-deket daerah city central Enak sih, jadi berharapnya Dan kita udah di depan rumahnya, yuk kita langsung masuk aja Halo, Assalamualaikum temen-temen, balik lagi di channel ngevlog Dan kali ini, setelah kemarin episode yang tentang ngobrol sama Awe Franky Nah, Ece kedatangan lagi salah satu temen Ece ini disini Dan mungkin kalian udah familiar sama mukanya ya ga sih? Tentu-tentu Nah, kita masuk kenalan aja sama Nick Gimana, Nick? Halo, apa kabar? Jadi, Nick ini adalah salah satu food blogger, bisa kita bilang Beliau juga punya YouTube ya Channel YouTube yang bisa kalian follow juga dan subscribe Dan kebetulan, Nick ini baru rilis buku Jajanan Nusantara ya, Nick ya? Bener, Jajanan Pasar gitu Nah, nanti kita bahas seperti apa lengkapnya tentang cerita Nick di Sydney Tentu sejarahnya kenapa Nick bisa bahasa Indonesia dan kenapa memilih masak-masakan menu Indonesia Iya Dan sebelum itu, Ace mau bilang makasih juga buat temen-temen yang udah nonton Folk Folk Ece sampai banyak banget Dan subscribe juga follow Instagram Ece Terima kasih Dan Ace mau bilang juga jangan lupa buat subscribe dan like juga komen, oke? Harus Oke, nah sekarang Diwajibkan Diwajibkan, jangan lupa Ini kita kekenyangannya, Nick ya Agak, tapi ga apa-apa Enak kan? Enak, enak banget Jadi sebelum Pecer dateng ke sini, tadi kita disukuhin masakan Sunda Ada betai, asin, sayur asam, sambal, kol goreng Eh, kolnya ga di goreng, ga kaya gindo Kolnya masih fresh Harus hati yang sehat di sini Iya, harus tetep Cuman itu langsung dari dapurnya Nick dan Nick yang bikin sama istrinya Luar biasa banget Jadi Ace tuh berasa kayak, ini di Australia apa di Lembang gitu ya? Kumai, itu dimana ya? Beratap bingung Cuma enak Alhamdulillah enak banget Itu sampe nambah loh temen-temen Oke, kita langsung tanya Nick aja nih Nah, ceritain dong asal-usulnya nih kamu Kenapa sih orang-orang kan ngeliatnya Kalo dari penampilan ya Satu persen bule Ya ga sih temen-temen? Bule tok Bule tok banget Ga akan ada yang nyangka kalo Nick tuh sebenernya jago bahasa Indonesia gitu kan Nah, ceritain dong asal-usulnya gimana Nick tuh sebenernya lahir Gimana? Terus orang tuanya, apakah bule? Apa ada turunan? Atau gimana? Coba ceritain juga Aku lahir yang besar di gedung yang ini Jadi dari kecil di lantai atas Kalo dari mama papa tuh Kalo mama tuh keturunan Inggris Papanya orang New Zealand Tapi jadi dia dari Selandia baru pindah kesini waktu umur kecil Jadi mama tuh ya British-Australian Kalo dari papa tuh Dia sebenernya dari kakak adeknya dia tuh Yang pertama yang lahir di Australia Keluarganya pari dari Austria Jadi dia pake bahasa Jerman Ape di umur lima Makanya kenapa nama Mologiski tuh sebenernya dari Ukraine Itu lebih ribet lagi Jadi mereka tinggal di Austria Kalo opanya aku tuh dia orang Ukraine Yang nikah sama orang Austria Ya begitulah yang berbahasa Jerman Dan gitu Jadi sebenernya Nick tuh campurannya banyak banget ya Kau pernah ambil itu loh yang DNA test Atau per India juga loh Seri Udah ngeliatan sih Tapi ada seper Berapa ya? 32 Oh my god Yep Tidak ada segitu 32% tuh India? Seperti 32 Oh seperti 32 22% Yang itu mungkin dari Kalo somes aku kurang ambil ya Waktu sekolanya Jangan nanti itu berapa persen Tapi itu mungkin dari Berpuluh-puluh tahun yang lalu kali ya Nick ya Kalo nyokap masih tau loh Oh masih tau Itu omaknya omak gitu Di orang Persia atau gimana gitu Luar biasa Pokoknya kalo kita tuh di Australia tuh bener-bener campur Campur Jadi sebenernya kalo di Australia tuh gak ada Karena orang asli Australia tuh orang aborigin sebenernya kami Jadi kita memang Kalo ketemu sama boleh Australia Mereka gak ada yang pure darah Australia Gak ada Karena kalo darah Australia tuh sebenernya aborigin gitu Nah seperti Nick sendiri Dia ini kan sebenernya dateng juga Masa lalu kan orang tuanya kesini ke Australia ya sebenernya Iya Kalo dari mama tuh Omaknya Sama opaknya disitu Mereka bener-bener dari Gak ada disini juga dong Serius Tapi kamu gak bisa bahasa Jerman Dulu waktu kecil masih bisa ngerti Sekarang udah gak Semenjak udah gak ada oma Udah gak dipake lagi Malah pastinya bahasa Indonesia ya Nick Ngobrol sama Nick tuh Ngerasa kayak Gak sama sekali ngobrol sama Orang bule Gimana sih kita kayak ngobrol chatting sama temen Eh Lu Besok Sekolah gak? Atau gimana? Sama temen aja gitu Asli bule Asli bule ya Jadi Nick sebenernya Kalo dari keturunan Betul-betul gak ada turunan di Indonesia Jadi Sebenernya bisa bahasa Indonesia Cerita awalnya juga gimana nih Nick Sebenernya waktu aku SD tuh Kelas 5 sama 6 SD tuh wajib Semuanya belajar Jadi salah satu mata pelajaran di sekolah? Waktu dua angkatan itu aja Jadi satu sekolah harus belajar Jadi semuanya bisa apa kabar Itu ngampe 10 gitu-gitu pasti bisa Abis itu jadi elektif Pas SMP gitu bisa bilang Ya aku lanjut Karena aku gak mau belajar bahasa Perancis Bukan karena Wow bahasa Indonesia gitu Enggak pilihannya lebih menarik Terus abis itu ya lanjut Ampe S1 S1 gimana? Sydney Uni Indonesian Studies Masih tetep ada Subjek Bahasa Indonesia Berempat Tapi ada Cuma empat orang yang ngambil Ampe lulus Jadi aku majornya Indonesian Studies Terus terus Oke menarik nih temen-temen Jadi buat kalian yang gak tau Bahasa Indonesia ini Masuk ke dalam salah satu Mata pelajaran di sekolah ya Nicky Kalau di Australia Iya tapi gak wajib Cuma SD aja Dan itu sekolahnya aku aja Yang lain pada Perancis Jerman gitu-gitu Iya gak semua ini belajar Oke oke Tapi bahasa Indonesia masuk ke salah satu Masuk Masuk Hampir dihilangin total Beberapa tahun lalu Oke Tapi ada beberapa yang bener-bener Mau belajar banget Salah satunya Nik Harus dong Kalau gak gak dapet keluarga Kalau gak gak dapet keluarga Kalau gak gak dapet keluarga berbanyak Yang ke Sumatera lah Jalan-jalan ke Papua Kemarin Nik juga baru dari Papua ya Iya Jayapura Oke Jadi kemarin kalau kalian follow IGNya Nick Kemarin itu Kalau ngeliat storynya Nick itu Semua tentang cerita Dia dan keluarganya di Papua jalan-jalan Kuliner juga ya Nicky disana ya Nah jadi Meskipun gak banyak tetep kuliner Tetep kuliner ya Nyobain papeda juga kan disana ya Iya masak juga Masak juga Kalau kalian Korangnya tadi mana Nicky? Mata? Oh ini dia Iya Nah Bahkan Nik sampai masuk ke Headline ya Nicky ya Iya cenderawasi post Nah Masuk ke headline Cenderawasi post Ini salah satu Surat kabar Atau koran di Papua ya Nicky ya Dan Nick masuk ke First page-nya Ini salah satu Masuk ke headline news-nya Seorang warga Australia Yang bisa mengharumkan Sampai sekarang Lihatnya masih ke Maksudnya kita sebagai orang Indonesia Aku jujur Aku bikin papeda aja Belum pernah makan papeda Pernah Tapi Sampai bikin sendiri Kayak gini nyobain tuh gak pernah Tapi Nick Yang warga Australia Bahkan udah sempat nyobain masak Dan bikin gitu ya Nicky ya Nah itu Seru sih menurut aku Dan pengalaman Nicky yang Sering jalan-jalan ke Indonesia itu Menurut aku sih Keren banget Karena aku sebagai warga Indonesia Belum pernah jalan-jalan sejauh itu Di Indonesia Nah boleh cerita gak Nicky pernah ke kota apa aja Selama main di Indonesia Ingat dulu ya Saking banyak ya Bali udah Biasa orang Australia pasti ke Bali Palembang Palembang Pekanbaru Medan Jogja Jayapura Bandung Cianjur Bandung meskipun pulang hari Tetep Tetep keitung Keitung Masih keliling Masih lihat Sama dimana lagi Kayaknya udah Itu ya Kalau istri Asli mana sih Nick? Lahir Jakarta Tapi kalau mamanya keluarganya Pari dari Cianjur Papanya orang Cirebon Cirebon Ternyata Cianjur dan Cirebon Jadi sebenernya Ada darah Sundanya ya Nicky ya? Ada Keluarannya berbake bahasa Sunda semua Itu dia menarik sih Jadi sebenernya ada hubungannya gak sih Nick? Kamu bisa Belancar bahasa Indonesia Karena diajarin sama istri? Sebenernya sebelum ketemu sama Karina Aku ada guru lah Seorang Nedan Aku cari disini Karena aku sebel banget belajar bahasa Baku Aku gak mau kayaknya Soalnya bisa bahasa Indonesia Iya 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 Sesuai Ejaan Iya kalau mau aku transit Mau aku tulis esai Gitu-gitu semua bisa Tapi sebel Aku mau tau yang lebih sehari-hari gitu Karena denger orang Indonesia tuh Yah Lebih gaul gitu loh Aku juga sebagai orang yang pake bahasa Inggris Itu kadang ada yang kayak Bener-bener baru belajar Sama yang udah bisa Jadi itu Cari Nelly Itu guru les aku dulu Dari situ ya ada temen Yang kenalin aku ke Language extension Ada Pak Karina Jadi sama Karina gak pernah pake bahasa Inggris? Iya Di rumah pun? Sama anak-anak gak pernah? Enggak Enggak Indonesia total Total Jadi gak mau Mau coba pun dia gak mau Batu orangnya Tapi air asamnya enak Tapi air asamnya enak Tapi air asamnya enak Aku baru tau Bisa masak Itu mikir sering masak Enak banget Aku juga kaget Enak banget Nah makanya aja kaget juga Pas pada saat Baru nyampe nih ke rumah Anaknya Jadi anaknya Nick ini Yang baru umur 2 tahun Ya Udah Kayak orang Indonesia aja Ngobrol sama aku Harus dong Begitu kan Jadi sebenernya Nick Memang mengajarkan anaknya Di rumah Tetep bahasa Indonesia 100% kalo di rumah Karena Aku juga Gak ada Inggris disini Karena Inggris mungkin Bisa diajarin di lingkungan Dan di sekolah Dan juga mama papanya aku Tuh gak bisa bahasa Indonesia Selain kerupuk dan nasi goreng Jadi ya Tetep ya Tapi diajarin bahasa Indonesia Tapi aku sih Karena dengan begitu Anak gak bingung juga ya Bisa nyerep bahasa Dan juga bisa ngomong-ngomong Keluarga besarnya Kaling dulu Gampang Kayak mertua saya gak bisa bahasa Inggris Tapi agak terbatas Nah itu salah satu yang harus kita contoh juga nih temen-temen Seorang bule Kenny Tetep ngajarin anaknya di rumah Bahasa Indonesia Gitu Maksudnya Banyak disini aku liat tuh Kadang bener-bener sampe marah banget Di dalam itu ada kayak Keluarga Indonesia Orang tuanya lagi ngobrol Pake bahasa Indonesia Tapi kalo sama anaknya Pake bahasa Inggris Yang rada-rada Tuh Kayaknya paling sopan Dibilang begitu Rada kurang Terus anaknya juga jadi bingung Mereka gak bisa ngomong bahasa Indonesia Karena gak pernah latihan Jadi ya menurut aku tuh penting banget Buat Zoe itu pake bahasa Indonesia Iya Gak ada ruginya Aku gak ngerti kenapa ada orang mikir itu Suatu kekurangan Itu bener-bener cuma bisa menjadi positif aja Setuju Setuju Karena menurut aku Mudah juga buat Zoe Jadi bisa ngobrol dengan keluarganya Maminya Sama keluarganya Nick di sini Jadi lebih gampang ya Nick Harus Mamin soal masaknya Nih Karena kan Nick itu terkenal sama Kemampuannya untuk memasak Masakan Nusantara yang belum tentu kita pun bisa gitu ya Jujur Ece pernah beberapa kali dan sering juga Nge-recook menu-menu resep-resep yang Nick post di Instagram Salah satunya Salah satunya ada donat Terus ada gehu Terus apalagi sih Yang pernah aku tag ke kamu ya? Yang mana? Aku lupa juga Yang pernah aku tag sih itu sejauh ini Yang aku inget ya Nah cuman itu enak banget gehu-nya Terus donatnya No bantat-bantat Tapi enak banget Aku belum pernah tag ya ke kamu ya? Aku nanti tag deh Tapi bener-bener Nick ini Jago masak banget Nah Bisa ceritain gak sih Nick Awalnya Kenapa Awalnya kamu bisa memilih Masakan Indonesia sebagai pilihan kamu untuk memasak Gimana ceritanya? Jadi pertama-tama sebelum masuk kuliah gitu Aku emang mau jadi chef Tapi gak jadi Karena disini semua anak Langsung Ada ekspektasi Mereka harus masuk S1, S2, S3 Kalau kuliah chef kayak gitu Di kalangan tertentu tuh Gak aja Aku pengen banget Tapi enggak Aku jadi ambil Indonesian studies Tapi aku juga gak kenal sama orang Itu juga ada positifnya Itu juga ada bagusnya Tapi aku sering masak di rumah Itu masaknya Kalau makanan Indonesia Itu dulu sama si Nelly Yang guru les itu Guru les Pertama kali bawa makam pempek di Clovelly Oke Gimana enak? Bingung sih Jujur Karena agak kenyal Tapi digoreng Terus dikasih kuah Terus aku kayak Lo ini harusnya digoreng Tapi direnem dalam cuka Itu kayak Bener-bener kayak Brengnya Jadi kayak otakku Bingung banget Itu pertama kali nyoba? Iya Enak banget Dan dari situ baru tau Kan kita diajarin waktu sekolah Ada kelas masaknya sih Masak rupuk Gado 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 Jadi Begitulah Kurang menarik yang Diajarin Pas tau ada pempek Terus itu dari Palembang Aku belum pernah denger kata Palembang Apalagi kalo itu kota Di Sumatera Selatan Dari situ lari kemana-mana Terus ada kue-kue khas Palembang Dari situ bener-bener berkembang Dari situ mulai cari tau nih Tentang Yang lebih random Yang unik Kayak kemarin masak terancam Itu Banyak orang gak tau Aku jujur gak tau juga Jujur setelah itu bikin aku lebih seneng Semuanya tau gado-gado Urak tuh juga gak gitu umum Itu umumnya di Jawa kan Di luar situ gak tau Atau bedanya kelepon sama onde-onde Itu juga sesuatu yang sering banget Menyumbulkan debat di Instagram Nah itu dia menarik sih Maksudnya kayak Sampai bisa tau Itu menu-menu atau jenjangan pasar Yang bahkan kebanyakan orang Indonesia pun gak tau Kayak kue muso Nah kue muso Terus yang dimasak di Wisma itu Pas peluncuran itu buku itu apa sih Kue ku Tergantung daerah Tapi kalo di Jawa itu kue tok Kue mata kebuk Kalo di Cirebon ada beda lagi Dan juga bahannya beda dikit Dan itu asalnya dari Tiongkok sih sebenernya Oh sebenernya dari Tiongkok Iya angku-angku merah Kue itu kura-kura Jadi angku itu kue kura-kura merah Jadi itu sebenernya singkatan gitu ya Iya angku kue Kue itu kan kata kue itu dari bahasa Chinese Dari bahasa Hokkien Oke oke Itu fakta-fakta kayak gitu tuh Yang bener-bener bikin kayak Pengen belajarnya Tuh temen-temen di rumah Ada-ada yang pernah sebelum coba masakan Kue ku yang nanti Nick sebutin? Jujur kalo itu belum sih Belum cuma sebelum itu Belum Aku waktu pas peluncuran buku kamu aja gak kebagian Oh iya? Harusnya bikin hari ini Next time deh Nanti next time deh kalo diundang lagi sama Nick ya Tapi menarik banget Karena menurut aku Menu-menu yang ditulis di bukunya Nick Itu memang salah satu resep-resep yang jarang kita temuin di buku Yang mungkin kamu bakalan temuin cuma ada di buku Nick Menurut aku ya Jadi Itu intinya Iya kan? Jadi ini yang membuat semakin Apa ya? Semakin unik menurut aku Karena Nick ini Gak cuma memasak masakan Indonesia Tapi menu-menu yang memang jarang ditemukan Dan jarang juga dibikin sama orang Indonesia sendiri Bahkan sama aku pun Aku gak tau gitu menu-menu yang Masak ini Tapi bikin menarik Kayak aku kayak pengen nyoba nih gitu kan Belum pernah nyoba Karena memang gak pernah denger Jadi ada perasaan kayak pengen Nah Dan gampang loh Siapa aja bisa masak Nah itu dia Sebenernya masak itu gak sesusah itu ya Nick ya? Sama sekali enggak Nah Dan aku bikin lebih gampang lagi Karena aku sendiri bukan masalah Kayak gak ada waktu buat bikin yang lebih ribet Tapi males Kalau lebih gampang dan dapat rasanya 100% seperti yang asli tuh Dengan cara yang lebih gampang tuh Iya Beres semua aja Mangkuk yang lebih dikit Gak usah piring gitu-gitu Iya Banyak mikir kayak banyak Iya Gak ribet Gak ribet ya? Makanya itu kenapa resep-resep kamu dibuat sesimpel mungkin Biar gampang direcook ya? Biar bahannya gampang gitu mungkin Khususnya di sini Di sini ya? Nah terus pertanyaan berikutnya Sejauh ini nih Nick ya Menurut kamu selama memasak di sini Selama bikin blog juga tentang masakan Masakan Indonesia apa sih? Menurut kamu proses pembuatannya paling ribet Dan paling memakan waktu banyak menurut kamu? Sejauh ini nih selama kamu lasak bertahun-tahun Ada beberapa Rendang lumayan susah Biar bener-bener kering dan empuk Tapi untung ada resep yang live cooker Itu pertama yang sukses Jujur Cek channel aja buat resepnya asik Terus apalagi ya Gorengan gitu sih sebenernya rada susah Kalau gak pake yang premix Aku tau tuh kadang-kadang kayak hamas Gak bisa bikin gorengan Tapi kayak crispy-nya itu loh Supaya tahan crispy Dan kayak macem riso gitu Bikin kulitnya, bikin isinya Biar gak kebuka gitu-gitu Buat aku tuh tuh lebih susah Daripada bikin kayak Kueku gitu-gitu Oh justru yang gorengan riso walas yang gitu-gitu Sebenernya Jujur agak susah Bisa gak? Kayak gak bisa Tapi perlu waktu Dan kesabaran yang kadang gak ada Iya Cuman setuju sih aku Kayak menyampurin tepungnya pun Yang kadang kita harus Butuh ketepatan ya Niki ya Karena misalnya kelebihan dikit aja Atau kekurangan dikit aja Bisa lembek lah gitu kan Fail total Bika Ambon Itu bener-bener harus precise berarti Terus tepat banget ya Niki ya Raginya cara aduknya harus didimi Berapa lama suhu ruangnya berapa Itu baik gak Beli aja Lucu aja gak tau gimana bikin Bika Ambon Susah banget Mending makan aja Beli dari mana tuh gak mau sebut Terlihat yang enak Jadi menurut Niki yang susah itu justru gorengan dan renang tadi ya Niki ya Mungkin raginya kan disini juga suka dingin kan Iya Suhunya sama Terus Tergantung hujan apa gak Pengaruh ya Tipe ovennya juga berubah Kalau ovennya suhunya gak sesuai dengan Iya Baking itu beneran sesuatu sendiri Setuju gak para baker-baker di Indonesia Kalau bikin roti itu susah Itu beneran skill yang luar biasa Iya Keterampilan Kalau bisa baking itu Itu beneran Itu beda banget Makanya kenapa Ece pun lebih memilih masak Masak ya Maksudnya masak Daripada bakery Daripada baking Daripada kue basah juga itu gampang banget Gak perlu kukusan aja Kan air panas ya sama panas Jadi kalau dimendiri Uapnya itu gak kayak uapnya 70 derajat Enggak Uap itu uap Uap itu pasti kekukus Iya itu gampang Oke 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 Menarik sih berarti ini ya Jadi buat temen-temen Mungkin yang bakery Ya memang jagonya bakery Kalau aku sih sebenernya Gak bisa Karena memang itu harus ketepatannya itu ya Niki ya Segalanya itu harus tepat Dan juga biar retahan empuk gitu Aku pernah bikin itu kan Roti sobek Iya Kurang Jadi Jadi Cuma empuknya ya paling sehari gitu aja Harus langsung makan Gak bisa disimpan Banyak orang cari yang bisa disimpan Kalau disimpan Akan Kayak gimana tuh Dampaknya tepat Kayak ini Keras Teng mati Iya beneran Kayak bagel gitu jadinya kali ya Bagel masih empuk dibanding hasil ini Kalau dibimbing sehari iya Oke nih terus pertanyaan berikutnya Mengingat keluarganya Niki itu asli bule ya Niki Abis dibilang kan Bule Bule banget gitu Gak ada turunan Indonesia Gimana sih tanggapan keluarga kamu Yang memang gak ada Gak ada pernah nyobain masaknya di sebelumnya Dan tahu anaknya suka masak Indonesia Dan pada saat disuruh nyicipin itu Gimana Sukakah Atau Nolakkah Atau gimana Ada yang suka ada yang enggak Rata-rata kue basahnya suka karena manis Tapi kadang kalau ada yang kenyal gitu mereka bingung Karena buat kita tuh Tekstur kenyal itu bukan sesuatu yang dimakan Yang kikil gitu-gitu tuh asing banget Kalau basuh gimana Aku suka banget mereka enggak Oooo Karena aneh ya mereka ya teksturnya Banget Ngapain meatball jadi kayak gitu mereka enggak 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 mau disentuh Serius Kalau sama sekali enggak Sama sekali enggak Kalau macam terasi gitu enggak Bau kaki katanya Ayo ampun seriusan Tapi kalau bikin kangkung Yang pakai terasi gitu makan Kata ini wangi ini wangi apa ya Terasi Apa itu terasi Itu kayak udang busuk Langsung gak mau Makan satu piring mereka bakal makan Pas tahu itu apa enggak Bulet tuh kayak gitu Kalau tahu itu bahannya apa enggak bakal Tapi kalau udah makan duluan iya Oh oke oke Nasi goreng rendang suka gitu-gitu suka Yang bentuknya jelas Yang bentuknya jelas Bentuk tuh penting banget Iya Kikil enggak Otak enggak Enggak ya Yang mungkin Yang menurut mereka sih memang itu Enggak lumrah kali ya di sini Anik ya Nah itu bedanya mama sama papa ya Kalau papa tuh dari kecil udah makan jerauan Dia makan suh pati ampla gitu Buat dia tuh normal banget Buat mama enggak Oh oke Karena Enggak kayak di Indonesia nih Nick sebenarnya Kalau di Australia kan Kita enggak semudah itu cari jerauan Kayak misalnya arti ampla Oh susah banget Susah banget kan Terus ceker ayam Itu hampir enggak ada Kalau di Australia itu Ada di beberapa Chinese store atau hal Baru ngelayar di Bondai 2 tahunan lalu 2 tahunan lalu Tapi sebelumnya susah banget kan Cari barang-barangnya gitu Yang enggak mungkin kan dibuang paling Oh oke Dibikin kaldu Dipirin ke pabrik gitu Buat kaldu gitu-gitu Tapi buat langsung dikonsumsi gitu enggak Dan sebagian kayak arti ampla gitu Biasanya dikasihin ke anjing ya Ampla iya Arti 50-50 lah Ada orang yang pakai Buat liver patting gitu-gitu Itu makan Tapi kalau ampla enggak Kenyul andeh Aku baru mulai suka Aku juga dari perspektif tekstur gitu Enggak kikil enggak Urat enggak Itu enggak Kikil enggak 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 Kalau ada yang mau tau Enggak mau makan apa itu Yang kenyul-kenyul kayak gitu Arti ampla suka Sambut goreng arti ampla itu pakai petai Enak banget Enak banget Babat Tergantung di apa yang Iya Karena babatnya tuh Harus orang yang jago masaknya Kalau enggak bau Pernah makan babat hitam enggak? Yang hitam di Indonesia Baso-basonya yang hitam Kalau misalnya kita beli baso Iya Babatnya itu hitam Kalau di sini putih kan Nah itu beda bagian perut Oh gitu Iya Ada yang kayak itu Karena kurang dicuci Enggak Beda lapis gitu Kan ada honeycomb tribe Ada ini tribe Babatnya macem-macem Orang Itali tuh paling jago masak Enggak pernah makan babatnya orang Itali Belong Oh Sebenernya orang Itali makan babat Aku bener-bener Mau ke supermarket di Haberville itu orang Italia kan Tuh Arti ampla semua jeroan ada Widih Jadi Di Australia juga sebenernya Ada ya nih kayak yang goreng Yang keturunan Inggris tuh yang kurang suka Iya Yang keturunan Inggris Tapi Mereka bakal makan Arti kambing goreng Arti kambing goreng Gimana tuh? Arti kambing digoreng Oh digoreng Digoreng polos gitu aja Sama ginjalnya juga Orang lebih suka ginjal sih disini Oh Nah itu dia Karena sebenernya Harus yang jago masak juga ya Limpa babat Abis gitu Paru suka banget Paru goreng di restoran Padang tuh Aduh Nah kalo orang tua suka gak? Makanan Padang apa paru? Dua-duanya Padang apa paru? Kalo paru Kalo gak dikasih tau itu apa Bakal makan Pas tau langsung dibuang Kalo Padang Kita makan ke itu Restoran pagi sore Di Jakarta Mama hampir nangis Kewalahan Kenapa? Kepiringnya semua ditaruh Kan kita porsi gitu Kalaupun sharing Paling salad Sama kayak beberapa macem aja Iya Itu langsung ditartai Begitu di meja Dibaran sampe matanya kayak Kewalahan kayaknya Nggak kayak itu terlalu asing buat dia Iya Iya Dan ditaruh otak ulai Otak dipang Dia langsung kayak Kok otaknya gitu enggak Dia langsung kayak Makan tempe goreng Tempe goreng apa nasi? Sebanyak itu disajikan Dan cuma ngambilnya tempe goreng ya Ayam nggak mau pegang Ayam pun yang kayak paha gitu Nggak mau Jadi sebenernya Nick Ini turunan dari mana sih sekarang? Kalo bokap waktu itu makan semuanya Makan yang hati amproh Makan ini makan itu Dia coba semuanya Jadi nggak takut Mama tuh beneran harus Lihat dulu Dan membiasakan diri Oke oke Cuma kayak Ikan asin tadi Nick Makan ya Ya suka banget Enak kan Ikan asin gitu Nick pun suka Cuma kalau orang tua Kalau dikasih ikan asin nggak mau ya? Oh makan terasin nggak Ikan asin makan Oh ikan asin makan? Makan bakal lang nggak Itu orang Portugis Ikan asin Portugis Gede banget segede ini Belum Direndam dulu terus dibikin kayak perkedel Oh perkedel? Iya Kayak dicacah gitu? Iya jadi direndam dulu biar empuk Iya Oke Wow Itu harus kayak Haberville itu Itu harus satu kukas Luar biasa banget ya Pengetahuan kuliner Nick Udah Apa aja suka beneran Makanan Chinese tuh Iya Terutama Indonesia pastinya Ya pasti Pastinya Sehari-hari makan dan hidup terus Pas tadi aku tanya Jadi kan kebetulan Suami aja itu kerja di pabrik roti Dan biasanya itu kan Selalu dibawain roti gratis Tiap hari itu Aku tanya Nick mau nggak roti? Buat sarapan Apaan? Sarapan juga nasi? Katanya gitu Emang Rice kuternya nyala terus Bule Tinggal di Australia Sarapan nasi Jika di Indonesia Sarapan nasi kuning Nasi uduk Nasi goreng Aduh panin Jarang ada yang enak disini Jarang ada yang enak Tapi menarik sih Karena nggak semua bule kayak Nick Nah itu dia kenapa Unik banget Udah jago masak Masakan di Indonesia Abis itu sarapan nasi Mau ketemu yang asli banget Bulenya itu iparku Dia makan Bangun roti Telur Baked beans Malam steak Ipar kamu itu yang kemarin dibikinin Gehu itu untuk ulang tahun bukan sih? Iya Itu kan? Betul Aku sampe inget Karena ngeliat Itu di rumah dia Iya yang backgroundnya itu Tapi dia makan Gehu nya? Makan Kalau kasih dimakan Asal kadang aku kerjain Kasih durian gitu-gitu Kalau begitu dia nggak mau Oh dia nggak suka Nggak Tapi itu sengaja dikerjain Dari dimakan terus nggak suka Kalau durian suapiku juga jujur Dia nggak suka Jadi nggak Suka nggak? Aku suka Aku suka banget durian Suka banget Di sini kalau beli yang frozen Enggak coba yang Australian Enggak Cuma 30 dolar Iya waktu itu perlu di Musang King kemarin yang frozen yang utuh 60 buat satu Ya ampun Tapi masih kayak agak-agak sedih Itu baru mahal Iya Kalau beli durian 60 dolar Berarti kan 600 ribu Coy Tapi kalau coba yang 30 dolar tuh harus gitu loh Harus gitu ya Tapi memang kalau yang enak di Indonesia Pun segituan kan? Makanya aku ya Aku pernah upload videonya kan Ini kan mahal banget bang Di Indonesia Iya bener-bener Nah malah itu Tapi nanti kita cobain deh Abis dari sini aku mau cobain Karena selama ini kan selalu coba yang frozen Enggak pernah coba yang fresh Aku penasaran masanya kayak gimana Gua harus di beli di toko Thailand Yang gua udah di kupas Udah siap dimakan Bukan yang di bulis Itu frozen Itu cuman utuh Beda Harus nyari yang fresh Musiman Paling sebulan dua bulanan lagi dikirim Oke Makanan itu menjadi salah satu budaya Ya buat orang Indonesia Jadi Makan itu ya Ya budaya untuk siapapun gitu Ada acara apa Pasti makanan gitu kan Kumpul keluarga Pasti makanan juga gitu Banyak Nah Menurut Nick sendiri nih Sebagai orang Australia Dan ngeliat kan selama Dari kecil tinggal di Australia Ada perbedaan gak sih Tentang kebudayaan makan di Indonesia dan di Australia Di sini ada gak ya Di sini tergantung komunitas Tapi kalo orang Australia pada umumnya gitu Ya Natal makan kue Yang ada buah keringnya gitu Itu makan Atau kalo ulang tahunnya ada kuenya Paling itu-itu aja sih Itu aja ya Gak pernah kayak misalnya seseorang masak sampe yang menu nya banyak gitu Kayak misalnya makan bareng gitu Menunya sampe sebanyak kayak kalo orang tua kita masak di Indonesia kalo kumpul keluarga gitu Enggak Enggak ya Enggak Kayak ulang tawang kakek Iparku kemarin tuh mereka barbecue-an gitu kan ya Oke Dagingnya ditaruh di masak sama salad Oh dan itu pun Itu udah wow Karena lebih dari satu tiba daging gitu ya Oke 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 Jadi dan aku lihat sering juga nih nih Karena kan kalo di Indonesia Makan siang pun orang harus makan yang berat kan ya Apalagi kayak orang kerja gitu Kalo di sini Kalo di Australia hanya makan malam aja yang berat Jadi kalo makan siang cukup apa nih gitu Aku juga gak seharapan Jujur orangnya dari lahir gitu Enggak 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 harapan Lu makan jam 11-12an siang gitu Oh gitu Iya Tapi yang dimakan pada saat Kalo kamu makan siang tuh apa biasanya saat kalo sama orang Australia Kebanyakan Sandwich Sandwich ya Itu dulu terakhir makan itu pas sekolah sih Dibikin mama Semenjak itu udah enggak Kadang makan kalo pengen banget Kadang ada craving banget aku kayak Aku perlu sandwich Tapi itu pengen sekali setiap 2-3 bulan gitu Selain itu enggak Kalo nih Mungkin nasi goreng Aku liat di Instagramnya Setiap kali dia break nih Break apa Kerja Besen medan ciak lah Nasi padang lah Ini sini makanannya udah kayak Indo banget gitu Kita kayak kerja-kerja di Indonesia Apalagi sekarang udah bisa pake Uber Eats langsung nyampe rumah Gawat Gapernah kita ngeliat dia posting Nih beli sandwich dari Subway gitu kan Kalo boleh-boleh sini Gapernah Nik ya Jujur bulan lalu Kali pertama aku beli Subway Seumur hidup di Australia Ya amput Dan kurang 11 dolar buat begitu aja Mendingan beli medan ciak ya Nih Iya jauh Beli nasi padang Yang enak tuh Nasi padang ala medan Lagi dapet banget Nih tuh kayak badannya bule Tapi Jiwanya tuh orang Indonesia Tiba-tiba menyambung sama satu komunitas Menarik sih ini Banyak banget orang-orang spesial Menurut Ece Wow gitu keren ya Kayak kemas setelah kemarin apa Frankin Sekarang Nih Kayak Wah gitu Kayak aku pun sendiri sebagai orang Indonesia tuh kayak Merasa terkagung-kagung gitu Nih bisa secintai sama Indonesia gitu Melebihi kita hanya sendiri orang Indonesia Habus Nah terus Cerita tentang kuliner Indonesia nih Nih ya Karena kan Seperti yang kita tau sekarang Makanan Indonesia mulai dikenal nih Nah cuman Kalo dibandingin dengan kuliner makanan dari kebangsaan lain Atau negara lain kayak misalnya Thailand Vietnam sama China Chinese food Makanan Indonesia kan belum terlalu populer ya Nih ya Menurut kamu kenapa sih bisa seperti itu gitu Kenapa makanan Indonesia Gak sepopuler masakan-masakan Dari negara lain Kebanyakan macem sih sebenernya Oke Itu Karena mau masuk ke satu restoran tuh Pilihannya kebanyakan Atau mungkin Namanya tuh asing banget Sebelum orang main ke Bali tuh semuanya main ke Bangkok Sama Phuket kan Dari disitu tuh mereka biasa sama Pad Thai Mereka tau nasi gorengnya gitu-gitu Makanya dari situ Kalo orang Chinese ya Udah ada orang Canton di Australia sama ratusan tahun Dari zaman dulu mereka udah ada Jadi Buat kita gak ada satu keluarga Australia yang gak makan makanan Chinese Oke Setiap hari Minggu sama keluarga pasti makan Chinese Masih Chinese? Dari kecil Itu di tradisi? Iya Semuanya bisa Semuanya bisa Oke Itu Kalo Indonesian food Ya makanan Indonesia kayak gimana ya Jelas-jelas aku suka banget ya Iya Tapi dari perspektif orang sini Kebanyakan kayak Macem Mau renang, mau gado-gado, mau urap, mau ketoprak, mau Ini itu aja satu Satu Yang ini direbus Yang ini gak direbus Yang ini kayak Itu aja cuma satu tipe makanan tuh Itu Itu ya Jadi kalo misalkan mau restoran Bali tuh Mungkin bakal rame Kalo Indo Chinese Banyak orang gak tau kalo itu sesuatu Oke Oke Kalo makanan Sunda coba aja Selain yang udah tau tentang Indo Gak ada yang tau Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Dan ini Yang bikin Ece juga Ngerasa kayak Loh kenapa ya tiap kali Ece ke Restoran Indonesia Jarang banget ada orang bulenya nih Karena kan kalo Aku makan di restoran Thailand atau Vietnam Bulenya banyak banget Tapi pada saat Ece nih dateng ke restoran Indonesia Ya yang datangnya orang Indonesia lagi gitu Kecuali kayak Anik ya Maksudnya yang memang gak kenal masakan Indonesia gitu kan Nah Kita juga jarang makan yang berkuah Oh Kalo keluar Berarti itu memang kurang Biasa bagi kalian orang asal ya Apalagi pake nasi Itu bingung Pertama kali aku harus Latihan berapa tahun buat makan nasi sama soup Kayak soto gitu Soto iya Gitu-gitu aja Bingung banget Oke terus mungkin Ada hubungannya gak gak sih Karena masakan Indonesia Selalu pedes Selalu harus pake cabai juga Itu dari aku kecuma Masa lu kasih sambal ke apapun yang dimakan Keluar aku tuh mau makan cabai semua Orang Italia tuh makan yang pedes Terus Spanish Semuanya makan cabai Oke Mungkin tipe cabainya beda Gitu gak mau yang kayak 500 cabai dalam minum Enggak Kayak gitu Kalo di Indonesia kan Martabak satu kilo cabai Iya Semuanya gitu kan Yang pedes-pedes Tapi kalo di Martabak coklat keju tuh gak mungkin gue suka Oh gitu? Kenapa? Aneh banget Cedar lagi Gak cedar Gak 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 Kamu sendiri gimana? Aku suka banget Abis berapa tahun? 5 tahun yang pertama aku mulai tau tentang Indonesia tuh Lihat orang kayak Parting keju di atas meses gitu Aku kayak lu ngapain? Kok kayak Gak Sekarang aku suka banget Masak sendiri juga kadang Iya Tapi ya Orang tuaku gak mungkin Oh Kakaku gak mungkin Karena mereka juga gak Gak biasa ngeliat coklat Meses kayak tabur gitu ya Kalo di sini gak ada ya? Enggak Tapi lebih ke keju nih sih Lebih ke kejunya? Makan pisang goreng pake keju Keju Tape juga orang kurang Itu kan fermentasi gitu kan Ngebawa alkohol Tapi buat kita tuh busuk Itu bau busuk Iya Jadi mungkin memang karena Gak terlalu banyak orang Australia Begitu familiar juga sama makanan Indonesia ya Nick Jadi mereka mungkin gak terlalu memilih Makanan Indonesia sebagai referens gitu Jujur Tahunnya nasi goreng mie goreng sama babi guni Nah Itu dia Itu dia Padahal kan sebenernya Slide itu Berjuta-juta Jenis Iya kan Miliaran jenis makanan Indonesia Ya iya Waduh urat rancang karena Waduh Lucut aja gak tau kemarin dimasak Nick itu apa Check out di IG nya Masak-masak dengan Nick Nanti aja Thank you Masak di deskripsi ya Iya keren itu kayaknya Jadi makanya kurang populer ya Tapi Tapi suka kalo coba Cuma kalo masuk ke restorannya juga Gak ada gerobak tiba-tiba yang Basonyl 5 macem Atau ayam bakarnya diapa yang gitu Iya 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 Atau ada alasannya juga gak karena Semua menu Indonesia selalu pake nasi dan Boleh gak terlalu suka nasi Atau boleh tuh sebenernya suka nasi Suka banget Pemakan ke restoran Thailand tuh semuanya rice set Dapet nasi Iya bener 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 Jadi Jadi Gak tau kenapa Kenapa ya kira-kira Dan sebenernya kalo komunitas Indo disini Cukup tertutup Oh Semuanya kayak ramah Mencari bulanya gitu Semuanya kayak Oh kita orangnya Kita suka ini kalo di Indonesia kayak gitu Mungkin kalo lebih dikenalin Ke orang Australia nya Mungkin bakal lebih tau Yang tahun ini baru mulai bener bener dipromoin Baru ada gitu kan Beresmian asosiasi restoran Itu bakal bagus Cuman Ya kurang Padahal yang Karena yang Ece lihat Perbandingannya pada saat Ece waktu itu tinggal di Belanda Mungkin karena Belanda dulu ngejajah Indonesia kan ya Jadi mereka memang sangat familiar dengan Masakan Indonesia Dengan orang-orang Indonesia gitu Jadi di setiap kota Bahkan di satu kota pun Kayak contohnya di Denha Dulu ada beberapa restoran Indonesia Dan isinya tuh orang Bule gitu Tapi dengan cita rasa tetep Nusantara Sedangkan di Sydney Yang lebih deket ke Indonesia Kok justru makanan Indonesia nya kurang Gitu kan Paling ada satu restoran disitu Sambal tau gak Ya tau aku pernah Bule banyak makan disitu Oh karena cita rasa nya Mungkin udah di Diffusion ya Kalo mereka liat ada ikan asam manis gitu Buat kita sweet and sour tuh umum Kalo lu liat ada kwaytyaw goreng Ya makan ke restoran Thailand itu kan Petsius Agak mirip Bedanya dikit aja Kalo mulai dari situ Baru kenalin yang lebih kayak Unik ya Bakal sukses Tapi kalo beneran lari ke makan baso tuh Itu bener-bener kayak Tingpong bol kenyal Terus nanya Ah Atau aci goreng itu Ngapain makan tepung goreng Mereka itu gak familiar dengan tepung tapioca ya Sama sekali enggak Itu enggak Itu pasti enggak Tepung beras mungkin Tapi tepung tapioca Apalagi digoreng Atau dibikin cilok tuh Bola-bola kenyal gitu Dicerupin kayak Saus kacang tuh ngapain Itu aneh banget Aku suka Cuman itu Sesuatu yang sangat asing Dan itu mungkin Bisa jadi pertimbangan kamu Kalo ngadain Gathering nih Dan kebetulan Misalnya tamu-tamunya bule Mungkin agak sedikit Bisa dihindari Untuk gak mau masak Sesuatu yang kenyal kenyal Bisa berarti yang bikin Pasti Kayak cireng, cilok gitu Baso Kalo bisa jangan ya Kalo kue-kue gitu Mungkin Khususnya yang asin Yang kenyal dan asin Gak mungkin aku masak Karena mungkin Sebenernya Mereka lebih suka yang goreng-gorengan Kalo menurut aku Iya gak sih Aku dulu pernah ngadain farewell gitu Terus aku bikin Perkedel jagung Sama bala-bala Tuh apa kayak bakwan Mereka suka Tapi pada saat aku bikin cireng Mereka gak sentuh Gak mungkin Gak mungkin Aneh Gak tau kenapa Teksturnya Menurut mereka Gak ini aja Kalian Dan ada baunya Oh Itu baru bau langu Iya bau langu Dari tadi Ngomongin Debat sama ini Apaan sih langu Langu Rangutnya kan yang kriuk-kriuk Kalo kita makan tulang Tulang rawan Rangu kan Nyekres gitu Kalo ini tuh Enggak Langu Jengkol yang frozen Itu rasanya langu Emang langu Apa langu Ternyata baru tau Langu tuh kayak gitu ya Langu apa Tau kan sekarang Tau Langu itu kayak Kalo kita lagi numis Terus si Bumbunya masih mentah Jadi kerasa masih mentah aja Mentahnya gitu loh Itu tulang Oke Satu kata yang sekarang Eci baru tau Dari seorang bule Australia Bahasa masih Indonesia Gak tau banyak orang juga Gak tau biasa orang ngomong Oh baru tau Terima kasih Nick Atas tambahan Kosa katanya Oke kita lanjut ke pertanyaan Terakhir nih Nick Eh gak terakhir Ini ada dua pertanyaan juga nih Dua pertanyaan terakhir Seperti kita tau nih Dan tadi Eci juga pernah bilang Eh udah bilang sama temen-temen Di awal vlog Di awal videonya Bahwa Nick ini baru Meluncurkan buku Jajanan pasar Dan variannya Nah Tantangan terbesar Pada saat bikin buku itu Apa dan kenapa Memilih Menu jajanan pasar Daripada menu masakan Indonesia Yang general Buat buku pertama Fokusnya jajan pasar Karena aku lihat sekarang tuh Orang makin Kayak kurang tertarik Sama jajan pasar Lebih pilih Bolung Gulung Lapis gitu-gitu Yang sebenernya gak asli Meskipun Umum di Indonesia Dan udah mencari makanan Indonesia Itu gak bener-bener asli Indonesia Jadi menurut aku Lebih bagus Kalau yang asli itu Dilestarikan Oke Dan orang bisa masak sendiri Karena lama-lama Kalau gak ada yang beli lagi Terus gak ada yang jual tuh Ilmunya bakal ilang Jadi itu harus jadi sesuatu yang Yang bener-bener dibawa ke masa depan Dan dilestarikan Setuju Jadi alasan-alasannya itu Kenapa memilih jajanan pasar Dan variannya Memang karena ingin melestarikan Resep-resep Indonesia yang Seperti itu ya Iya makin ilang Terus juga biar lebih kekinian Jadi misalkan dengan resep api ya di bukunya Makanya kenapa kamu tambahkan disitu variannya ya Karena Iya jadi di bukunya masing-masing Jenis kuenya itu ada 5 varian Jadi ada yang asli sama 4 varian abis itu Oh occasion lo nya bisa sebutin gak nih? Misalnya yang ada di Kue ku tadi Kue ku yang asli itu di Indonesia Isi kacang hijau Luarnya merah Terus ada varian yang isi durian Ada yang isi pisang coklat Ada yang isi kelapa parut Terus satu lagi Aku lagi lupa Tapi biar orang tau Kalau jajanan pasar itu juga bisa keren Dan juga bisa dimodifikasiin Dan juga bisa jadi lebih kekinian Kekinian ya? Dengan masukin kayak sekarang durian Abis itu tadi Apa salah satunya? Kelapa parut Terus luarnya biru Itu warnanya bisa diotak-atikin Sama dengan risol ada 5 macam Lumpia lemper Gitu-gitu Gak usah cuma yang satu itu aja Oh ya lemper mah itu Gak bisa juga ada varian ini Ini-ini gitu Oke keren banget nih temen-temen Jadi buat kalian yang penasaran nih Dan itu semua resepnya ada ya Kelima-limanya tuh semua resepnya Kau bikin disitu Jika punya lengkap Oke jadi ini buat temen-temen yang Ada 70 resep Keren banget jadi buat temen-temen yang tertarik Buat bikin jajanan pasar nih Yang suka manis-manis juga Dan gorengan juga Ada disitu Boleh dibeli di mana nih? Kalau yang di Indonesia Kalau Buat yang di Indonesia belinya di mana? Buat yang di Australia belinya di mana? Kalau yang di Australia Panggil aku di Instagram Ntar kita yang urusin Kita resellernya Oke Parah nggak resell juga seller ya Aku tapi begitu Pake tangan-tangan nggak? Bisa 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 dikondisikan Nah kalau buat yang di Indonesia ke mana nih? Gramedia Gramedia ada ya Di 200 cabang Wow Ini udah tersebar di seluruh dunia Masuk kemarin malu sendiri Lihat bukunya sendiri di panjang Gimana rasanya? Temen aku mau beli Terus ngantre Mas nih yang di kasir kayak Kok mirip ya? Kayak mirip ya? Ini buka Itu mirip tau nggak Kalau ini mirip sama kamu Mirip banget Aku bawa aja Aku nggak berani ngomong Ngomong-ngomong tabur ke orang Yang 2 menit liatin aku Jadi ya udah liat bukunya Dan malu banget terus Tapi rasanya Ada perasaan Kayak nggak nyangka gitu nggak sih? Ini ada diri sendiri Aku tipe orangnya kurang pede ya Jujur aku Pede-pede aja Cuma masih ada rasa malu Jadi liat muka aku yang lumayan besar Dipukul dirakai gitu Dengan pake celemek ya Iya Yang ada tamburunnya Cetakan kueku Oh itu Oke 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 Seneng banget Cuma rasanya kayak Seneng tapi Ada sedikit perasaan nggak nyangka Dan sedikit malu Kalau buat Nik ya Iya Itu cuma keperibadian aku aja sih Emang kayak gitu Seneng banget Seneng banget Tapi sebenarnya seneng banget Bukan bisa menunjukkan buku Banget Setelah buku yang jajatan pasar dan variannya Ada rencana untuk bikin buku lagi nggak Nik? Lagi dalam proses Oke Buku tentang Chinese Indonesian food Karena menurut aku tuh sesuatu yang masih kurang familiar di Indonesia Orang Chinese tuh masih menjadi sebagian dari masyarakat Indonesia Dan juga aku mau bikin bukunya biar halal Karena banyak orang takut karena iya Makanan Chinese tuh banyak yang mengandung babi Pakai arak Pakai apapun itu Jadi semua resep yang ngerti bukunya bakal halal Wah keren Biar semua orang bisa masak yang asli Indo Chinese Tapi aman dimakan Wow Kita kasih tepuk tangannya buat Nik Dan jangan lupa juga Ini kayak udah di TV ya Jadi Tadi setelah cerita sama Nik Buat temen-temen yang tertarek untuk beli bukunya Nik Untuk yang di Indonesia boleh di cek ke Gramedia terdekat yang ada di area kamu Dan buat yang di Australia langsung aja hubungi Nik lewat DM ya Nik ya Iya Lewat Instagramnya Nik di Masak2 dengan Nik Dan nanti kalian bisa tanya langsung ke Nik gimana prosedur untuk pembelian bukunya Nik ya Nah untuk pertanyaan terakhir Nik Nah ini pertanyaannya lebih ke personal opinion sih menurut aku Jadi kira-kira ini pesan yang ingin kamu sampaikan nih Pesan yang ingin kamu sampaikan ke masyarakat khususnya kaum muda yang ada di Indonesia tentang makanan nih terutama Apa Nik Tentang makanan aja pada umumnya Tentang makanan dan resep-resep Indonesia Harus dilestarikan Oke Beneran itu aja Karena banyak orang mikir makanan barat tuh lebih keren Mereka juga makan yang lebih kekinian apa gimana gitu Yang asli tuh juga keren banget Yang tradisional tuh itu sebagian dari setiap orang Itu kayak identitas seorang Jadi itu harus dibawa ke depan Beneran orang harus bangga dengan diri mereka sendiri Dan identitasnya Dan makanannya Karena makanan tuh sebagian yang sangat penting dari budaya Jadi beneran harus dicintai dengan baik-baik Nah itu dia Karena sekarang yang terjadi itu malah sebaliknya Nik Jadi anak-anak yang di Indonesia yang punya ke adat timur bahkan ke barat-baratan Tapi justru Nik yang seorang bule ketimur-timuran banget ya Jadi jangan sampai kalian lupa dengan identitas kalian ya Nik Betul Terutama tentang bahasa juga kan sekarang banyak anak-anak Indonesia Bagus sih mereka bisa bahasa Inggris ya Nik Ya tapi jangan sampai lu bebas bahasa Indonesia Itu cakap aku sendiri bule yang lagi pakai bahasa Indonesia Enggak susah loh Apalagi kalau orang tuanya udah lagi pakai bahasa Indonesia ya Sekain aja Jangan sampai kayak Misalnya kita harus bisa menempatkan diri juga ya Nik Pada saatnya kita memang harus ngomong bahasa Inggris kapan Jangan sampai segalanya itu ngomong bahasa Inggris padahal penempatannya salah gitu Bener Jangan sampai kayak gitu Lebih pinter Zoe loh Maksudnya dari pada saat kalau Zoe ketemu orang Indonesia Bisa langsung ngomong Indonesia Tapi pas ketemu orang bule Dia tahu kalau mereka nggak ngerti Dia langsung pakai Inggris Langsung Otomatis switch gitu ya Oh Bener Jadi pada saat Zoe ketemu Zoe ini anaknya Nik Jadi kalau ketemu sama oma opanya Yang dari orang tua Nik itu Langsung pakai bahasa Inggris ya Nik Langsung dan kadang kalau lagi ngobrol sama Karina Dia translate Meskipun nggak mau ditranslate Ya Allah Jadi harus hati-hati Sekarang dia udah tahu Oh Tak kayak kita ngomongin ya Cuma kadang ya emang ngomong sama Yves Lee tuh boleh ya Hahaha Jadi itu dia pesannya Nik tadi Untuk kaum muda Jangan lupa akan identitas kalian Selalu setarikan warisan Indonesia Terutama resep-resep kuliner yang menurut Kita memang harus terus dijaga Agar supaya eksis terus ya Ya di mata dunia Nggak pernah punah Nah oke buat teman-teman Jadi buat kalian yang tertarik untuk Beli bukunya Nik Dan pengen recook menu-menu jajanan pasarnya Bisa dilihat langsung disitu Agar nanti kalian bisa menjadi Seorang istri binang kit 101 Kalau buat cewek Oke itu dia tadi ngobrol-ngobrolnya bersama Nik Makasih banget nih Thank you Makasih udah ngundang kita juga buat makan siang disini Spoke enak, betul nggak pede Hahaha Suka kan Suka banget Kita cinta banget sama sayur asam dan nasi lewatnya Pokoknya luar biasa enak Karena nggak semua boleh bisa masak kayak gitu Dan enak banget aku sih kayak ngerasa ini Udah tetep suasana lembang lah gitu Daripada disini Biar adem Biar adem ya Oke jadi itu dia tadi ngobrol-ngobrol Ece sama Nik Dan untuk kalian yang penasaran tentang profile Nik Bisa dilihat IG-nya Nanti Ece pasang juga Apa namanya detailnya di description Dan untuk selanjutnya Nik punya channel Youtube Ada Kira-kira apa? Masak-masak dengan Nik Jadi ada resep dan juga bakal ada emang sama Tina juga Oke Jadi kita tadi bikin video juga Ini ngobrol-ngobrol sama Nik Dan beda Beda pembahasan ya Nik ya Untuk yang pengen nonton juga boleh dilihat Mampir ke Youtube channelnya Nik Nanti Ece juga bakalan taruh di bawah Dan segitu Dulu aja kalian ngobrol-ngobrol kita sama Nik Kira-kira nanti bakalan ada cerita apa lagi di Vlog Chain Teens selanjutnya Tetep terus kalian nonton Subscribe, like dan jangan lupa kalau juga Dan untuk kalian yang belum follow Instagram Ece Bisa dilihat di profile thumbnail Ece di channel saya Oke kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye